susu selain sehat diminum juga susu sangat bagus untuk menjaga rambut uban supaya kembali menjadi hitam nah bagaimana caranya teman-teman sekalian disini saya akan mengulas tipsnya tapi sebelum itu jangan lupa berlangganan video ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan notifikasi yang ada di sebelahnya untuk mendapatkan informasi terbarunya nah selain susu saya juga menggunakan ini namanya merica bubuk ladaku oke dan yang kedua adalah yang ketiga ini jeruk lemon jeruk lemon wasli lu nah bagaimana cara membuatnya cara membuatnya sangat sederhana kita buat tempatnya ini tempatnya baru setelah itu tinggal kita buka mericanya mericanya seberapa banyak kurang lebih secukupnya aja setengah sendok paling banyak setengah sendok oke sudah merica ladaku boleh merek apa aja yang penting merica ya yang kedua susu cukupnya aja baru terakhir adalah jeruk lemon jeruk lemon kita ambil airnya untuk kita campurkan ke dalam adonan eh adonan apa ini namanya resepnya ya ramuannya bukan adonan kita ambil seperti ini kalau ditaksir-taksir kurang lebih satu sendok makan jeruk lemonnya kita peras udah jadi nah cara memakainya ataupun cara menggunakannya seperti apa tinggal kita aduk dulu agar ke semua bahan ini menyatu ya ini nggak pedes di kepala nggak gitu loh ini bukan seperti apa namanya herbal-herbal untuk obat tit ya sensor ya aduh ini untuk rambut untuk mengatasi uban ubanan atau rambut putih nah bagi teman-teman yang mengalami rambut putih di usia muda maupun rambut putih yang sudah beranjak mulai sudah semakin lanjut ya umur ya ubannya semakin banyak rambut putihnya semakin banyak bisa menggunakan resep ini resep yang saya buat antara susu susu bir brand terus merica kebetulan saya menggunakan ladaku dan satu sendok makan jeruk lemon ditaksir-taksir aja nah baru dicampur merata nah oleskan ramuan ini itu pagi dan sore teman-teman sebelum kita mandi satu atau dua jam sebelum kita mandi pagi dengan mandi sore kalau nggak bisa paginya karena mungkin teman-teman kerja boleh sorenya aja gitu dibuat satu hari sekali boleh nah ini terus dibuat seperti menyemih rambut atau mengecat rambut ya seperti itu ini nggak usah ya bijinya nggak usah ini karena masuk aja biarin aja disitu tapi ininya aja yang kita gunakan untuk mengolesi rambut yang rambut putih atau yang ubanan nah rambut uban ini itu terjadi biasanya karena faktor stres atau kekurangan hormon tertentu dan bahkan memang karena kekurangan nutrisi yang tidak sampai menyeluruh masuk kepada rambut sehingga rambut kehilangan pigmentnya atau warnanya gitu loh jadi dengan terapi ini itu kita mengembalikan nutrisi rambut dan merangsang rambut supaya tetap kembali mendapatkan suplai giji ataupun nutrisi untuk memperbaiki diri dia sendiri alias menghitamkan dia sendiri nah mungkin itu aja teman-teman semua jangan lupa untuk berlangganan video terbaru saya lainnya dan yang paling penting adalah like video ini serta share video ini kemana aja semoga bisa membawa manfaat lebih banyak kepada orang yang membutuhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.